run assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel amsa mulia bismillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh amin alfatiha alhamdulillah 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 ya Allah alhamdulillah 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 Samping anjing rasul sallallahu alaihi wa sallam beliau bersabda siapa yang meminum di dunia maka Allah akan memberikan minum dari sumbil asawiti dari bisa dari racun dari racun dan seikor ular serbatan dengan satu kali minuman yang mana akan rontok merepeli daging dan kulitnya sebelum meminumnya maka ketika dia meminumnya maka akan rontok daging dan kulitnya yang akan menyakitkan kepada ahli-ahli neraka orang-orang yang meminum khomr satu kali teguh sepisan maut maka Allah subhanahu wa ta'ala nanti juga akan memberikan minuman di neraka dengan bisa dari racunnya ular asawit ular asawit ular itu akan menyakitkan kepada ahli-ahli neraka bagi mereka mereka-mereka yang meminum khomr mereka belum dengan kelakuannya meminum khomr ala ala salatan wala siyaman wala hajatan hatayatu ingatlah wala siyaman wa syaribuha orang yang meminum khomr wa asiruha wa mu'tasiruha orang yang mem bikin dan yang memesan khomr singgawe utawa singja lu gawe wa hamiluha wa mahmulatu ilaih orang yang membawakannya atau mengirimkannya kurirnya wa akilu samaniha suraka upi ismiha dan orang yang memakan harta dari jual belinya khomr semua itu sama di dalam dosa jadi tanggungannya podo antaranya singgumbe singja lu gawe singgawe singgowo singgiri makan terus ingkan menikmati hasil jual beli minuman sama semuanya sama dalam dosanya jadi ingkan katuk doso ngubi nikumboden namung eka ngubi tapi semua yang berhubungan dengan kesuseksannya berhubungan dengan suksesnya minuman nikumbodi podo podo dini katus diyang sing ngubi jadi mulakan ambil usah jadi ambil usah berhubungan apapun bentuknya dengan yang ramahnya minum khomr ataupun maksiat-maksiat yang lain itu sama saja layak layak tidak akan menerima bagi mereka sholatnya wala siyaman wala hajadan juga tidak akan menerima kuasa dan hajinya hatta ya sehingga mereka bertobat jadi orang yang lakoni ngubi terus nyukses ngubi ngubi wow busing pesen busing irim semua itu sama tidak akan diterima sholatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala tidak diterima puasanya tidak diterima hajinya sehingga bertobat tak pun taubat maka baru akan diterima sholat-sholatnya maka ketika dia mati sebelum bertobat maka mereka yang mati dalam keadaan belum bertobat Allah akan memberikan hak mereka yaitu memberikan mereka minum dari setiap kali apa setiap kali cekuan setiap kali teguan dengan setiap kali teguan di dunia minuman di dunia di dunia diganti diganti di dunia di dunia dari nanahnya penduduk penduduk neraka jahannam jadi kalau ada orang meninggal dunia belum bertobat dengan kebiasaannya minum minuman keras minum minum komer maka nanti oleh Allah subhanahu wa ta'ala akan diberikan minum sebab dulu dia di dunia minum itu seberapa banyak ya seberapa banyak dia melakukan di dunia diganti dengan nanah nanahnya penduduk neraka jahannam bagi mereka yang mati masih belum bertobat kalau sudah bertobat ya tidak maka tugas menerima atau tidak diterima itu kan sudah urusan Allah subhanahu wa ta'ala urusannya istighfar menyesal dengan apa yang telah kita lakukan dengan dosa-dosa itu tidak mengulangi lagi kita tambahkan dengan amal-amal baik apakah kemudian benar-benar diterima itu menjadi urusan Allah subhanahu wa ta'ala kami pelajaran sebagai orang yang beriman kepada Allah kita yakin kalau tobat kita akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebab Allah menjanjikan untuk menerima tobat kepada siapapun dan sebesar apapun dosa itu dilakukan bagi hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala sopawai sapi rawai dosone lepurun jaluk ngapurot dan Allah subhanahu wa ta'ala bakal di ngapurot ini ku janjini Allah subhanahu wa ta'ala aku lakukan jenengan iman dengan janji Allah subhanahu wa ta'ala maka kita ya aku lakukan jenengan meyakini kalau tobat yang kita lakukan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala apakah benar-benar diterima atau tidak yang nanti kita menunggu di yaumil hai kisah ketika dikisah maka sehenten nombong batun dosa itu masih ada kan? kalau masih ada berarti dulu belum diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala mungkin mungkin saja ada kesalahan di dalam kita melakukan ta'ubat mungkin saja tapi yang jelas kalau jenengan bukan urusan diterima urusan ini ngelak ini toh ta'ubat ini pokok ta'ubat ma'wan ala wakulu muskirin ha'amun wakulu ha'amun ingatlah setiap perkara yang memakukan perkara yang mendemi perkara yang dilang akal niku khomer maka semua khomer itu hukumnya hak haram apapun bentuknya mau itu rupanya cair di dalam cair atau rupanya padat atau hut 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 hati tutupnya hut hut si tidak hut apapun rupanya kalau itu kemudian dapat menghilangkan akal maka itu namanya dan hukumnya haram hukumnya haram katus kepengkerbulan jenengan ada perkara itu memang yang dihukumi dari asal itu sebab dicetak atau dibuat untuk menjadi hukumnya coro barang itu pun dirancang digawih hukumnya ini maksudnya mabuk gak mabuk diharam hukumnya dihukumnya atau dibuat untuk supaya menjadi perkara yang memabukkan tapi kalau kemudian karena kebanyakan sajani mabukin tujuan gawin mabukin nenten tujuan gawin mabukin nenten tujuan gawin mabukin 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 akan tetapi kemudian karena kakeyang yang manah kakeyang yang mengumbi mendem lalu mabukin lalu kakeyang lah yang yang nggak boleh harap dihubung sebab perkara ini beda dengan yang digibuat untuk khud aku lanjut dengan kuliner tanda disini gue ngawih tapi jadi ini 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 itu ini 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 pilih kakean badai minggu ngert badai ngertos badai yang banyanyi tapi ini tapi ini ngunjui ngom bini akibu ngeliyang 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 mabuk dan ini sebutan angsam ndak boleh ngeliyang terus mantan-mantan ngom bini ngatos ngeliyang ngeliyang ngom bini ngatos mabuk tapi mengantapi angsam ndak badai ngangsam ngom banyanyi selama tidak ada tujuan untuk dibuat perkara yang memabukkan menarik digheco penat reduces dengan makmi kekataan ngeliyang nyena nih ngeliyang bisa-bisa melaku Nak arriving kenapa? ini kerantan sebab kakeyang kakeyangnya itu ini makan gadung krepek gadung angsa tapi ini dia punya saksak dia punya dewa dia punya dia punya dia punya maka itu akan memabukkan dia akan menghilangkan daya ingat menurun daya ketahanan tubuh menurun itu seperti kemarin keterangannya ini juga akan memabukkan ini buatan angsa yang buatan angsa itu kakeyang buatan gadung krepek gadung buatan tapi ini tapi ketangkir tapi nopo singkong tapi sebab memakan kebanyakannya yang membuat itu menjadi haram tapi tulisannya bir tulisannya bir bir tulisannya bir ini buatan angsa apapun bentuknya puno-betul mabuk tapi yang dicetak atau dibuat oleh perusahaannya oleh seseorang untuk dijadikan minuman keras jadi apapun bentuknya kalau itu khomer maka hukumnya haram warui anna syarbal khomer tidak atau alas syarbal ketika melewati syarbal ketika mendatangi di atas syarbal jadi ketika melewati syarbal syarbal nopo syarbal mestaki jadi jadi jembatan yang dibuat di atasnya neraka jadi kalau jenengi itu bakal melewati jenengi jembatan namanya syarbal mestaki melewati jembatan yang oleh Allah dibuat jembatan itu berada di atasnya neraka siapapun mereka yang mampu untuk melewati syarbal itu mampu untuk menyeberangi syarbal itu jembatan itu dia akan sampai terhadap pintu surga karena tentu puju puju pokok ane melko ini itu lawangan nesuhanku tapi kemudian mereka yang tidak mampu untuk melewati syarbal artinya berarti mereka ter perleset di kecegur perleset di kecegur ya maka dia akan jatuh ke neraka tingkah tingkahnya orang melewati syarbal dikisahkan macam-macam pola ini keadaan yang melewati syarbal itu kabar di lukotik dari kilat menyambar cepat lap saat depan bisa ngarepe lawangan suara suara lebih roto ringan cepat cepat dikilat tapi di bawahnya di enten ngantos berangkat enten ngesok jadi ngeliat si ngesok enten saya ngapel dengar ini melaku taruh awai melaku dengan badannya dia itu kuali kuali ini syirah denisor sykidnya tendur sykidnya tendur sykidnya tendur syirah denisor jadi mereka berjalan dengan kepalanya dia itu sesuai dengan amalnya masing-masing di ikan menur ikan nembih baru menginjak syirot sudah jatuh saya kait mancik jembatan terus lugu ini saya telung rangka telung jangka tiga jangka empat jangka jatuh ya ada yang mau sampai jatuh jadi pokoknya tingkah ini macam-macam yang paling istimewa ini melewati syirot ini lebih cepat berkir jadi saking cepat jadi koyok-koyok melewati syirot mesta roro roro ngar rupi lawang suar suar saking cepat aku lanjut dengan muko-muko terkot bagir sing selamat saking syirot mustakim sakit melewati alhamdulillah malik muko-mukala Allah di pada mana ujub-ujub ujub-ujub tiba-tiba rurus kono ngarpi lawang suar suar go muko-muko amin alamin mereka yang meminum muko-mukum itu ketika melewati syirot akan disambar disambar disaut disaut kalian malekat zabaniya sintet malekat zabaniya malekat bagian ngepu-i tiang-tiang ikang kenderunin roh ngeroku jadi enten malekat tinggal bagian ngeroku dan roh ngeroku ini zabaniya malekat zabaniya ini bakal nyaut tumaten tiang-tiang ikang ngom koper dan sampai kawpat tapi kamu lewati si ilah ngerokobal disaut didumuki akan tan ngeri ngerokobal kepada apa nama sungai kobal ini nama sungai neraka kita ngerok ini kali ini maka malekat zabaniya akan meminumkan mereka akan diberikan minum dari setiap kali minumnya yang mereka minum ketika di dunia itu dari komer dengan minuman yang diambil dari sungai kobal diambil diambil dari sungai kobal kalau maka seandainya saja minuman yang diminumkan kepada ahli minuman keras yang disamper kalian jintan waw malekat zabaniya yang diambilkan airnya dari sungai kobal seandainya air minum itu disuntekkan disokno disuntekkan tenggiani langit lah tarakotis samawat minhariha maka langit itu akan terbakar sebab panasnya minuman kobal sebab panasnya air dari sungai kobal yang itu akan diminumkan kepada mereka mereka yang mabuk mabukan mereka yang minum minuman keras semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga kita semuanya daripada minuman minuman keras amin yang mabuk alamin al-fatiha 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 kita semuanya istoyok semuanya 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 anak turun kita kalau Allah dijadikan terus mors salihi salihah al-fatiha ar-fatiha bergama yasin bersama-sama mungkin ingat dari juduh kalau Allah subhanahu ta'ala ingat-ingat kepada juduh kita setuju ingat semua keluarga mungkin di barang masak mawad warahmah ayam tenter mungkin mungkin kemudian kemudian putro kalau Allah ingat-ingat di barang putro kita setuju ingat kemudian putro putri kalau Allah di jagit terus putro ingat segera bagi yang sebaipun yang sebaipun al-fatiha Allah 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 melancarkan bodoh pesantren diberlancar seluruh dan lulusan dengan Allah subhanahu ta'ala ingat ngunungi pesantren binti tulung urusan urusan kandah Allah subhanahu ta'ala ingat gambil akan beri pesantren dibanuh gambil kandah Allah subhanahu ta'ala al-fatiha binti 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 suyuh hajat hajat dikabla kandah Allah subhanahu ta'ala al-fatiha subhanahu binti 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 ya Allah istiqomah khuslal khadimah al-fatiha hajat binti 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 tanggal 6 Februari ini akan dilaksanakan Riyaduh pembacaan Malakim Nurul Burhan kepada semua rekan-rekan yang mendaki untuk Riyaduh bersama dengan membaca Malakim bisa mengikutinya di hari ahad besok tanggal 6 Februari tempatnya di masjid ini di masjid yang kita ngaji dimulai jam 8 pagi sampai selesai dan diarahkan untuk membawa air gomor banyu putih air mineral bawa air sendiri 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 buku niatan tujuan ikan saya setuju diri di melipi tolong kalau Allah subhanahu wa ta'ala amin alamin alamin Alhamdulillah 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 Alhamdulillah